Dan kemarin saya juga dengar Pak Erick selamat jadi ketua umum PCC. Luar biasa. Saya dengar-dengar nama saya ada di bursa sekjen ya. Ya masa masih pake yang lama, ganti dong yang baru. Katanya perubahan, perubahan itu menyeluruh. Menyeluruh dan istiqomah. Diganti aja semua, singkirin. Mantap tuh. Mantap. Kakak pange sama kakak. Perkenalkan teman-teman saya Mamat Alga Diri. Dan saya dari Papua Barat. Jadi kalau isu soal gubernur kemarin, itu bukan wilayah saya ya. Saya provinsi lain, maaf ya. Cari aman ya. Cari aman. Iya Pak Zul, saya dari Papua Barat. Saya dari Fakfak. Fakfak Papua Barat dan... Pak Zul kemarin baru dari sana. Iya kan? Ke pesantren kita di sana. Pak Erick kapan nih Pak Erick? Pak Erick kapan ke sana Pak? Pak Erick kapan ke sana Pak? Oh abang Pak Ahlil. Beliau gak dateng kan? Ah aman lah bisa buka aibnya lah. Saya dari Fakfak Papua Barat. Dan kalau tadi ada isu-isu yang dibawa oleh Pak Erick, ada empat isu utama. Salah satunya adalah isu kesehatan. Saya paling ahli juga. Jadi lingkungan saya masuk Papua. Kita paru-paru dunia. Yang kedua isu kesehatan. Saya kebetulan kedokteran gigi. Kok ada ketawa? Hah? Ada yang percaya? Nah ini memang ya. Bagaimana Papua mau maju? Orang Papua gak pernah dipercaya gitu. Serius saya? Saya kedokteran gigi. Saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Angkatan 2010. Oh iya lupa ya. Jurusan kedokteran gigi. Saya lulus 2020 memang. 10 tahun saya kuliah. Gak apa-apa yang penting lulus kan? Ya penting lulus dong. Saya 2010 lulus 2020. 10 tahun. Itu pun lulus karena hikmah dari covid. Bisa kuliah online gitu. Dan saya jurusan kedokteran gigi tidak masalah. Tidak ada yang percaya. Tidak masalah. Toh sekarang saya juga udah jadi stand up. Saya jadi seniman gitu. Bodo amat lah. Gak ada yang percaya. Saya gak buka praktek juga. Karena bahaya kalau saya buka praktek. Anda datang tidak percaya. Saya cabut semua gigi. Tapi yang paling mengesalkan bagi saya adalah. Bukan tidak dipercaya sebagai kedokteran giginya. Bukan. Saya tidak dipercaya dalam hal-hal lain. Dan ini rata-rata orang Papua alami dimanapun. Saya paling sering tidak dipercaya kalau sudah mandi. Kakak bos. Di belakang. Paling sering itu toh. Paling sering orang tidak percaya toh. Sumpah saya ini jumlah saya mandi dengan jumlah saya makan. Lebih banyak saya mandi loh. Tapi tidak ada manusia yang percaya. Saya waktu kuliah di UMY 2010. Saya itu kontrak sama teman-teman. Ada yang dari Magelang. Ada yang dari Bogor. Ada yang dari Tasik Malaya. Saya pernah malam minggu. Saya baru habis mandi. Saya masuk kamar. Saya lihat wajah saya dicermin. Masya Allah saya ganteng sekali sumpah. Ketika saya keluar teman saya tanya mat mau kemana. Biasa bro malam mingguan. Astaga mandi dulu kak. Ya kan saya baru habis mandi ya. Cuma karena saya emosi ke manusia ini. Saya buka baju, buka celana, buka semua yang ada di badan. Saya masuk kamar mandi ulang. Di kamar mandi saya siram air kuat-kuat. Supaya manusia ini dengar saya mandi gitu. Saya keluar dari kamar mandi itu tidak handukan. Basah-basah dari atas sampai bawah. Supaya biadab satu ini mengerti kalau orang Papua mandi ya begini. Saya berdiri di hadapan dia. Keluar dari kamar mandi basah-basah berhadapan. Bro, nah gitu dong mat. Kalau tidak mandi paling tidak cuci muka gini loh. Bos, hei. Maksudnya apa ekspetasi kalian melihat yang berwarna kulit seperti ini masuk kamar mandi apa? Keluar kamar mandi tiba-tiba jadi jilbab kader-kader pan putih semua gitu. Tidak, ekspetasinya apa? Yang paling saya tidak suka juga adalah orang tidak percaya gitu. Ini orang-orang terlalu banyak Jawa sentris ya. Pantolong mendorong ini gitu. Jangan jateng mulu betul itu. Jangan jateng, jabar, apapun itu. Sesekali ngomongnya Maluku gitu. Ngomongnya Papua, NTT gitu. Dikasih tahu kekadar-kadarnya pengetahuan bahwa Papua itu gini loh. Ada berapa bahasa, ada berapa suku, ada berapa masyarakat yang tinggal di sana. Agamanya juga. Karena begini, saya ini namanya Muhammad Yusran Al-Katiri. Nama asli ya. Dari dengar namanya orang sudah tahu saya beragama apa dong. Tapi ketika saya kuliah masih ada yang tanya. Ini bikin emosi, sumpah ini. Saya namanya Muhammad di depannya, kuliah di Universitas Muhammadiyah. Waktu ospek, ada teman saya dari Klaten ya. Klaten apa Solo? Solo kayaknya deh. Solo kayaknya deh, ada gitu. Dia nanya saya gini. Mat, sampean dari mana? Dari Papua. Kok dari Papua? Muslim. Ya, alhamdulillah saya muslim. Oh, mu'alaf tuh. Tidak. Tidak kawan. Saya dari kecil sudah muslim. Dari lahir sudah muslim. Kok sampean dari lahir sudah muslim? Orang tua mu'alaf ya? Alhamdulillah orang tua saya juga dari lahir sudah muslim. Kamu muslim orang tua juga dari kecil sudah muslim. Kakek nenek mu'alaf ya? Iya, kakek nenek saya mu'alaf, kakek nenek kamu murtad. Kurang ajar ya. Emosi saya. Ngapain sih? Buat apa gitu loh. Ini kan efek-efek dari berpolitik yang seperti itu gitu loh. Makanya Pan, Pak Zulhas dan ini. Kita jangan ngomongin itu dulu, yang berempat. Itu akan terjadi kalau kita udah bersatu. Udah bersatu dulu, kalau gak bersatu tetap aja ribut soal kesehatan. Ini bisa lockdown atau tidak. Pasti pecah gitu loh. Kubu lockdown, gerbongnya gerbong ini. Kubu gak lockdown ini. Itu isu covid kemarin kan? Udah kelihatan tuh. Isu penghijauan. Wah kubu yang ini, ini. Kubu yang ini, ini. Beda-beda gitu. Jadi yang harus didorong bukan hanya Pan, untuk semua partai adalah persatuan. Itu dulu. Kita ngomong itu dulu tuh. Udah cocok kan Cawapres? Hah? Bisa lah nanti Pak Erik jalankan itu, saya rangkul semuanya gitu. Ayo bersatu gitu. Bisa aman lah. Iya masa orang Papua gak pernah ya jadi Wapres, Capres gitu loh. Sesekali dong Pak Zulhas sudah pernah ke Fak-Fak dorong loh. Iya ada Pak Bahlil ya. Gak usah nanti, saya aja gitu. Gak usah Pak Bahlil, saya aja. Dan Alhamdulillah juga, setelah saya lulus gitu, saya udah berkarir sebagai stand-up komedian. Cuma yang saya pengesalkan adalah, orang tidak pernah bisa membedakan komedian dari timur. Saya sampai sekarang, selalu dianggap kalau tidak Ari Keriting, Abdur Arsyad. Mereka dua stand-up komedian juga gitu. Selalu ketukar gitu. Saya tidak tahu, mungkin di sini orang melihat yang hitam-hitam itu dianggap kembar semua ya kayaknya. Tegur itu Abdur gitu. Ari Keritingnya, wih, mamat loh ini. Saya pernah shooting film pertama saya, yaitu film Terbang Menembus Langit. Film ini tentang keluarga Tionghoa. Tidak tahu kenapa ada saya di situ, ya mungkin untuk jadi tai cicak mungkin gak tahu ya. ketika film ini tayang di bioskop, saya shooting film kedua saya di Maluku, di Ambon. Ketika saya nonton film, apa shooting film ini, saya berusaha untuk nonton film pertama saya, saya mulai acting saya gitu. Saya datang ke bioskop, beli sagu corn gitu. Bukan popcorn, popcorn di sini, di sana sagu ya, tetap sagu gitu loh. Sagu corn gitu. Sagu, serius ini, sagu ada, kalian cuma tahu makanan-makanan di sini ya. Masuk ke bioskop, filmnya diputar, nama karakter saya di film itu adalah, Mote. Film diputar, ketika saya muncul, orang tertawa terbahak-bahak. Saya bilang, wah ini saya keluar lewat pintu mana nih? Pasti akan dikerumunin dong. Film diputar, semua ceria saya keluar. Orang-orang berdiri di depan pintu teater. Saya lewat ke orang pertama, tidak ada respon. Oke, mungkin orang ini tidak fokus nonton. Ke orang kedua, malah dia pelototin saya, apa? Tidak kakak. Akhirnya orang ketiga, saya yang berinisiatif untuk tegur dia. Selamat malam kakak. Malam, nonton film apa tadi? Terbang menembus langit. Mote lucu ya? Mote itu the best tadi. Man of the match. Saya dalam hati, itu saya loh. Kalau buta huruf, buta huruf saja. Tidak bisa paca nama, tapi kan mukanya ada gitu loh. Saya karena kecewa, saya keluar, saya pesan ojek online gitu loh. Yang mobil. Di Amun udah ada, walaupun L300 ya mobilnya. Sudah ada, saya lagi tunggu. Ada orang di ujung, tiba-tiba dia, lihat saya. Saya langsung mulai busungkan dada. Wah terkenal juga saya. ini orang yang fokus nonton. Dia mulai merapat ke saya. Sambil merapat saya tunggu gitu. Saya cuekin dia. Tiba-tiba dia tegur. Kakak Abdur. Akhirnya saya pura-pura untuk menjadi Abdur Arsyad. Karena saya tidak mau bikin malu dia. Cuma yang kalian tidak tahu, orang timur, ini kejelekan orang timur ya. Kejelekan kakak-kakak di belakang itu ya. Ini kejelekan mereka saya kasih tahu. Mereka kalau ketemu dengan orang yang punya profesi, mereka akan memuji orang di depan mereka dan menjelekan orang lain yang seprofesi dengan dia. Misalnya, mereka ketemu Pak Erik. Pak Erik menteri nih. Mereka akan puji habis-habisan Pak Erik sambil menjelekan Pak Julhas misalnya. Menteri juga gitu. Ini kejelekan orang timur nih. Padahal ini tidak ada masalah dan akur-akur saja gitu. Nah masalahnya orang ini mengenal saya sebagai Abdur Arsyad. Saya tinggal tunggu siapa yang akan dijelekin. Ari Kriting atau Mamat Al-Katiri. Ngobrol-ngobrol mulai dia tanya. Kakak Abdur kan dari NTT. Yang dari Papua siapa? Perasaan saya mulai tidak enak. Mamat. Nah, Kakak Abdur. Saya cuma fans Kakak Abdur. Saya tidak suka itu yang namanya Mamat. Oke. Tapi saya percaya Allah maha adil. Ojek online saya datang. Dia teriak dari ujung. Mamat Al-Katiri. Kakak Mamat. Ah tidak. Saya Abdur. Ah Kakak Mamat. Kakak Mamat ini. Kakak Mamat. Saya paling fans kau sekali Kakak Mamat. Kakak Mamat. Saya fans Kakak Mamat sekali. Makanya kemarin kalian dengar isu-isu ya. Soal Ari Kriting tidak disetujui kan. Iya kan. Ketika dia nikah. Dia tidak. Wess. Aman dong. Matiri saya aman nih disini nih. Tolong ya. Matiri tidak ada masalah nih. Aduh. Saya sekarang stand up semenjak dilaporkan ke polisi waktu itu. Saya stand up sekarang ada bunyi saya kaget gitu. Saya pernah Pak Erik dilaporkan ke polisi Pak. Tapi banyak sih. Kadar-kadar partai lain juga yang bela. Kadar PAN juga bela ya. Ari Kriting waktu itu tidak disetujui. Karena saya curiga sampai sekarang orang tua dari istrinya masih yakin Ari Kriting itu Mamat Al-Katiri gitu. Ketukar terus ini hidup ini gitu. Nasib ketukar. Semua-semua ketukar gitu. Dan kemarin saya juga dengar Pak Erik selamat jadi ketua umum PCC. Luar biasa. Saya dengar-dengar nama saya ada di bursa sekjen ya. Wess. Wess. Iya masa masih pakai yang lama? Ganti dong yang baru. Katanya perubahan. Perubahan itu. Iya perubahan itu menyeluruh. Menyeluruh. Dan istiqomah gitu. Wess. Wess. Diganti aja semua. Singkirin. Mantap tuh. Mantap. Kakak pange sama Kak Samara. Lumayan beda ya di belakang ya. Iya saya ini juga suka bola. Sumpah. Saya ini fans bola garis keras gitu. Orang Papua tidak suka bola itu kayak orang Indonesia gak suka nasi. Suka bola kita. Dan fans berat kita sudah pasti apapun pulau nya, apapun kabupaten nya. Pasti kita adalah fans Persipura Jayapura. Tidak usah tepuk tangan lagi di Liga 2 sekarang ya. Bukan di Liga 1. Lagi di Liga 2 ya. Tolong Pak Erick saya titip ya. Tidak apa-apa korup kalau menyelamatkan Persipura gitu. Enggak, enggak, enggak. Enggak, enggak apa-apa. Enggak, 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 enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kalau memang gak bisa ya ini. Tapi tolong Liga 2 nya dijalankan. Dan Biar Persipura udah urutan satu naik lagi gitu lah. Ya, Liga 2. Pak Zulhas, kalau gak jalankan Liga 2 kita bawa ke Fakfak aja kurung di Fakfak ya. Tapi luar biasa. Saya tuh senang sekali teman-teman. Dan pada akhir ini saya mau mengucapkan selamat kepada PAN sudah menjalankan Rakornas ini. Semoga menjadi partai yang modern lah. Partai yang tidak bertike satu sama lain. Itu aja harapan saya sih. Saya tidak anti partai gitu. Saya tidak suka dengan beberapa kebijakan partai. Tapi saya tidak anti partai. Jadi harus didorong. Biasanya yang di depan itu aman-aman aja. Yang kader dan kader itu gontokan gitu. Itu yang harus ditertibkan. Seperti kita yang tertib di Fakfak Pak Zulhas sudah saksikan sendiri. Kita di Fakfak itu tidak peduli kalau mau orang apa, mau apa gitu. Bahkan di Fakfak Pak Zulhas sudah mungkin sudah pernah pergi di Masjid Patim Burak ya. Itu teman-teman masjid pertama yang dibangun ya. Yang dibangun dan di apa ya. Masjid sebelumnya sudah ada gitu. Tapi ini yang sama-sama dibangun pertama kali. Dibangun oleh tiga agama Islam, Kristen dan juga Katolik. Dan tidak ada masalah sampai sekarang. Di dalamnya itu sering dipakai oleh teman-teman kita yang muslim untuk melakukan ibadah. Itu sholat Jumat. Di halamannya itu sering dipakai untuk yang Nasrani untuk melakukan misa Natal. Atau mingguan karena gereja itu agak harus kita ke pulau sebelah gitu. Dan tidak pernah ada masalah. Masalah akan muncul kalau Idul Fitri dan juga Natal bersama anak. Ini masalah ini. Masalah besar ini. Yang di dalam orang sholat itu yang di luar misa Natal kan. Ini masalah gitu. Tiba-tiba yang di dalam cerama gitu. Hadirin sekalian kaum muslimin wal muslimat rahimahumullah. Cocok ya saya ya. Cocok orang Muhammadiyah saya. Kulianya, organisasinya no ya. Saya tidak berorganisasi apapun gitu. Tapi bagus semua organisasinya. Orang cerama. Kita di dalam Idul Fitri ini. Kita harus ingatkan diri kita untuk selalu tunduk. Yang di luar mulai juga. Yesus Kristus. Pusing itu semua mana yang betul ini. Atau yang di luar kan. Orang mulai misa Natal pendeta gitu. Hadirin sekalian dalam sidang Jumat Allah. Cocok juga ya. Cocok ya. Semua saya cocok memang gitu. Hadapkan diri kita. Angkat tangan kita. Tutup mata kita. Tiba-tiba di dalam orang mulai sholat. Allahu Akbar. Semua ikut Allahu Akbar. Masuk Islam semua ya. Sekian saya membetalkan diri. Terima kasih banyak Pan. Terima kasih Pak Erik. Terima kasih Pak Zulas dan semuanya. Bang Pasya dan lain sebagainya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.